Ikan Arapaima Gigas memiliki habitat asli di sungai Amazon Amerika Selatan. Ikan Arapaima Gigas adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Biasanya ukuran Arapaima Gigas adalah sekitar 2 meter, namun di habitat aslinya ukuran Arapaima bisa mencapai 4,5 meter, dengan berat hingga 200 kilogram. Meski memiliki ukuran besar, dan merupakan hewan karnifora, belum ada laporan yang menjelaskan bahwa ikan monster ini pernah menyerang manusia. Arapaima Gigas dinamai pirarucu oleh masyarakat lokal di sepanjang sungai Amazon, yang artinya ikan merah. Penamaan ini berdasarkan pancaran kemerahan dari sisik ikan ini, dan juga warna kemerahan oranye dari filet dagingnya. Kemampuan bertahan ikan monster ini di perairan umum sangat baik, meskipun kondisi perairan yang tidak bagus, karena ikan ini dapat mengambil oksigen langsung dari udara. Struktur insang hanya berfungsi saat masih juvenil atau remaja. Seiring dengan pertumbuhannya, insang tersebut mengalami transisi menjadi paru-paru primitif, yang memungkinkan untuk beradaptasi di lingkungan yang buruk dan rendah kadar oksigen. Sebagai ikan yang butuh menghirup udara secara langsung, ia hanya bertahan di bawah air selama 10 hingga 20 menit, dan lebih cenderung tinggal di dekat permukaan air sebelum muncul untuk bernapas, ia menggunakan sebuah kantung udara atau swim bladder, yang termodifikasi dan bertindak sebagai paru-paru. Tegukan yang berisik dan khas itu membuat suara ikan ini seperti batuk, dan bisa terdengar dari jauh. Terkait pola makannya, ikan raksasa Amerika Selatan ini menggunakan strategi makan gulpar. Dengan membuka mulutnya yang besar, ikan ini menciptakan ruang hampa yang menarik zat-zat makanan di dekatnya. Arapaima bertahan hidup terutama dengan memakan ikan, tetapi mereka juga dikenal memakan buah-buahan, biji-bijian, dan serangga. Arapaima gigas merupakan salah satu ikan berbahaya yang dilarang beredar di wilayah perairan Indonesia. Ikan ini merupakan spesies invasif yang seharusnya hidup di habitat alami mereka. Akibat beberapa orang yang hobi memelihara dan membudidayakan Arapaima, jumlah ikan ini justru meningkat di perairan asing, dan menyusut di habitat alami mereka sendiri. Ikan raksasa ini merupakan hewan warisan zaman purba, yang tidak mengalami evolusi dan belum punah. Arapaima mungkin terlihat mirip dengan ikan arwana, karena memang ikan ini masih satu keluarga dengan ikan arwana, yaitu famili Osteoglossidae. Meskipun masih satu keluarga dengan ikan arwana, di habitat aslinya ternyata anak-anak ikan arwana justru menjadi makanan favorit ikan Arapaima ini. Ikan Arapaima akan menggali dasar sungai yang berarus tenang sebagai tempat penyimpan telur. Sebelum memijah, lubang digali oleh induk jantan. Kemudian, setelah memijah kedua induk, bergantian menjaga telur-telur mereka hingga menetas. Telur Arapaima akan menetas sekitar tiga bulan. Setelah menetas, tugas menjaga anak hanya dilakukan oleh induk jantan, agar larva yang baru menetas tidak tersesat dan dimangsa ikan lainnya. Ikan muda biasanya akan berkerumun di sekitar kepala induk jantan. Hal ini terjadi karena ada sejenis cairan substansi yang keluar dari kelenjar di bagian kepala induk jantan dan membuat ikan-ikan muda mendekat. Arapaima adalah predator yang berada di puncak rantai makanan di habitatnya. Ikan ini memakan ikan-ikan kecil, krustasea, seperti udang, kepiting dan lobster, serta hewan-hewan darat di sekitar sungai yang bisa diburu, seperti katak, tikus dan burung. Arapaima memiliki kepala runcing, hijau tembaga, mulut terbalik, tubuh bersisik, dan ramping. Ikan ini berwarna hitam dengan beberapa bagian berwarna putih. Sirip punggung Arapaima membentang di sepanjang punggung sampai ke ekor. Ikan ini bahkan disebut-sebut sebagai ikan dinosaurus, karena Arapaima termasuk dalam ikan purba yang sudah hidup jutaan tahun yang lalu. Oleh karena itu, tentu ikan ini memiliki tampang dan bentuk tubuh yang sangat purba. Demikian beberapa hal tentang ikan Arapaima. Ikan ini merupakan ikan predator yang sangat berbahaya bagi ikan lain. Maka dari itu, apabila ikan ini tersesat keluar dari habitat aslinya maka akan membahayakan ekosistem ikan lain yang hidup di sungai. I'm awake I got the sunrise in my face Empty Space